Hai hey yo welcome 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 back to my channel teman-teman semuanya ya buat kalian yang belum subscribe langsung pencet tombol subscribe jangan lupa juga teman-teman buat aktifin lonceng ya teman-temannya supaya kalian itu bisa tahu nih teman-teman update-an video terbaru dari gua teman-temannya Nah teman-teman disini gua lagi pakai ini ya SR2 Tronton skanya K40ib ini nih teman-teman dan disini gua lagi pakai livery Sudiru Tunggal Jaya nih teman-teman Sudiru Tunggal Jaya Samoa nih ini bener-bener apa ya Wah luar biasa lah pokoknya ini dari modnya ini mantep banget ya ini juga mod free ada temannya ini ya bisa dibilang mirip banget kayak ets2 nih temen-temen nih Oke untuk lebih jelas lagi untuk lebih lengkapnya lagi kita langsung lanjut aja ke videonya teman-teman sekarang kita udah masuk ya teman-teman di dalam gamenya nih temen-temen nih seperti yang gua jelasin di awal tadi disini gua lagi pakai mod ini ya SR2 skanya K40ib Tronton juga nih temen-temen nih dan disini gua lagi pakai livery Sudiru Tunggal Jaya Samoa nih teman-teman waduh nih bener-bener modnya ini mirip banget kayak tes dua di teman-teman ini luar biasa banget lah ini nah ini untuk animasi ke-1 animasi kedua ketiga itu sama ya ini nggak ada perubahan nih teman-teman nih nah nih kalian bisa lihat ya ini nggak ada perubahan sama sekali untuk masalah animasinya Oke kita langsung aja ya cek dalam mobilnya nih Nah teman-teman sekarang kita udah masuk dalam mobilnya ya ini namanya juga sempurna skanya K40ib jadi di bagian setir sama speedometer itu ada logo skanya ada GPS map kecil ya dashboard juga keren ya ini bener-bener mirip kayak punya tes dua nih teman-teman nih kayak untuk speedometernya ya aktif ya udah jelas pasti hidup ya nggak mungkin enggak hidup gitu loh teman-teman kayaknya kita langsung ini aja ya kita langsung bawa jalan aja mau lihat teman-teman ya kayak kita langsung gas aja dulu nih gua dari ekumen di Pulau Sumatera nih yuk langsung jalan aja wah ini juga soalnya pas banget nih gua juga lagi pakai OBB Sony engine skanya K40ib ini teman-teman nih oke belok kiri aja lewat jalur sini aja kita motong jalan ya soalnya kalau lurus itu muter kejauhan teman-teman jadi kita belok kiri aja nih cuman ya gitu ya teman-temannya namanya juga lewat jalur sempit begini jadi jalannya agak sempit terus nanjak gini loh tapi seru loh beneran teman-teman gua kalau setiap kali lewat sini gua ya pasti belok ke sini teman-teman jadi motong jalan gitu teman-teman dibanding lurus ya kalau lurus itu muternya jauh banget teman-teman Oke awas pelan-pelan ya tadi juga beloknya agak sempit nih mana pakai sasisnya panjang banget nih wasti hati dari kanan cek dulu gua kosong Aduh ada mobilnya ada mobil polisi teman-teman Ospa Oke nah dikasih jalan tuh ya kita langsung lanjut dulu aja nih jalannya temen-temen nih yuk pelan-pelan lihatin oke masuk ya langsung lanjutin lagi jalannya teman-teman waduh nih bener-bener soundnya ini masuk banget ya apa namanya modnya juga gua pakai mod Scania soundnya Scania plus ada krekat-krekatnya dikit nih temen-temen nih jadi kelihatan lebih real gitu loh teman-teman ya untuk masalah OBB sama mod segala macem itu udah gua taruh di deskripsi lagi semuanya ya link downloadnya untuk OBB sih langsung gua arahin ke link downloadnya tapi kalau untuk masalah mod sama liverynya gua ala gua arahin ke autornya langsung temen-temen ya Nah ini kita jalan dulu aja nih saya sama satu lagi nih gimana puasanya di temen-temen nih belum ada yang batal ya jangan sampai ada yang batal ya temen-temen ya Emang apa sih nggak boleh ya kita langsung jalan lagi ya Waduh mantep banget nih ini agak rusak hati-hati sih kalau lewat jalur sini soalnya jalannya sempit itu temen nih yuk pelan-pelan aja waduh nih persennya sampai tujuh di temen-temen perasaan kemarin waktu gua sempet bikin videonya juga itu sampai enam doang temen-temen jangan-jangan update-an terbarunya ini perubahan ini ya speednya ya top speednya yang enggak tahu juga sih yuk pelan-pelan dulu yuk macet dulu nih di depan ada Dewi istri ya mungkin macet lampu merah kayaknya sih lampu merah nih temen-temen nih biasanya kalau begini lampu merah ya ini kita tunggu dulu aja ya Ayo buat yang belum nyari tajil nih langsung nyari tajilnya dulu aja nih jangan sampai lupa teman-teman nih ntar gara-gara keasikan nonton YouTube eh tau-taunya malah azan kan kalian belum sempet nyari tajil kalian gimana coba lebih baik nyari tajil dulu dapet tajil baru nonton lagi lagi teman-teman nah ini udah hijau ya kita langsung bawa jalan aja dulu motnya nih awas pelan-pelan waduh mantep banget beneran sound engine yang mantep gitu kan awas Oh ada LS teman-teman overtake dapatnya kira-kira ini teman-teman jalurnya agak sempit sih waduh nih yuk langsung overtake aja di virus apa Dewi istrinya nih Aduh mantep banget modnya di bener-bener deh ini mod interiornya ini bener-bener detail ya meskipun dia free tapi nggak kayak mod free-free apa mod-mod yang free yang lainnya ya enggak terlalu detail nih detail waduh ini bener-bener dibuatan apa nih WSB apa tuh kalau nggak salah gua lupa nanti kalian bisa cek aja langsung ya di link-nya juga taruh di deskripsi ya ya ini kita ke Pekanbaru lurus ya jalur masih jalur sempit nih gua ada yang nguding teman-teman nih awas awas waduh turunan nih dapet gak deh waduh dapet sini langsung kiri lagi awas depannya belok selanjutin lagi aja jalannya dulu teman-teman awas pelan-pelan lampu merah nggak nih Oh enggak Oh ijo langsung belok kiri aja nih Pekanbaru belok kiri ya Awas hati-hati Wah masuk banget nih Nah ini jalur yang paling gua suka tuh kalau dari pulau Sumatera tuh jalur yang begini temen-temen nih yang apa namanya jalur itu teksturnya tuh tekstur tanah begini loh dibanding yang aspal ataupun corcoran ya gua lebih suka tekstur yang begini nih jadi kelihatan lebih kayak waduh mantap banget lah ini apalagi kayak ada gelombang-gelombangnya gitu loh teman-teman wah nih lanjutin dulu aja jalannya ya sepi banget kok tumben sepi banget ya nih ada poskosiaga sepi tapi ya mungkin belum rame nih awas hati-hati ngantri dulu nih mau keluar yuk pelan-pelan aja pelan-pelan langsung masuk nih wuuh mantep ya Wih hampir aja tuh nabrak langsung bawa jalan lagi aja dulu temen-temen ya oke temen-temen nih sekarang gua udah sampai jalur apa nih gua juga nggak tahu ya pokoknya ini yang biasa gua tuh sering lewat sini juga nih kalau gua di pulau Sumatera soalnya jalur yang paling gua suka lewat sini nih ayo hati-hati sempit banget jalannya plus asis mobilnya juga panjang banget banget nih takutnya depannya nggak nyangkut belakang yang nyangkut wah langsung bawa jalan aja ya awas waduh 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 pelan-pelan aja nih seharusnya nih hati-hati nih pelan-pelan awas oke nah nih sepi temen-temen nih nah ini ada posko mudik juga nih mudik lebaran sebelah kanan ini temen-temen nih kita nggak mampir ya kita langsung beberapa saja dulu deh awas tapi pelan-pelan radeng mudik di depan itu loh nih yo langsung digas dulu Aduh nanjak nih jalannya temen-temen awas-awas yuk minggir dulu bentar mau di overtake dulu dikit dapatnya ya dapatnya dikira-kira depannya kelihatan lagi ada mobil kayak gua nggak ada nih temen-temen Oh iya nggak ada temen-temen langsung bablasin ya waduh ada nih satu nih dapet lah nih dapet Oke langsung belok kiri Nah untung dia ngalah tuh temen-temen kalau misalkan nggak ngalah tabrakan pasti gua ada sinar jaya itu temen-temen tuh gua langsung overtake lagi ya ini mumpung sepi lagi nih temen-temen nih langsung bawa ngebut lagi ya yuk langsung aja dapet lagi satu lagi waduh nggak dapet ada angkot Iya ya 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 oke kita ngalah dulu aja ya ngintip-ngintip dikit nah langsung nih overtake nih cocok banget nih kayaknya nih dapet nih Wow ternyata sepi nih jalannya nih temen-temen temen-temen awas pelan-pelan aja senar jaya lagi u developed canni a little dulu Oh bener-bener lumayan God super profesional tuh beloknya itu lebih gimana gitu temen-temen sombong amat yuk belok lagi pelan-pelan nah nih yang paling gue suka dari pulau sumatera tuh begini nih aduh baru juga dibilang supir profesional malah nabrak tuh temen-temen udah langsung bawa ngebut lagi ya hancur tuh pasti depannya ntar kalo kita berhenti mampir dulu di bengkel buat repair body nih kayaknya nih yuk langsung bawa jalan lagi aja yuk ayo temen-temen disini masih banyak gak nih yang pada bingung gimana sih caranya pasang mod temen-temen kalian bisa cek aja ya videonya di pojok kanan atas ya itu tutorialnya juga cukup lengkap temen-temen ya nah ini kita lanjutin dulu ya jalannya temen-temen ya waduh mantep banget nih awas pelan-pelan oke wah nih depan eh di kanan ini banyak banget itu tuh pedagang tajil itu temen-temen tuh tuh yang mau beli tajil tuh bisa mampir disitu dulu tuh awas ini apa nih bisa apa nih sinar jaya kayaknya nih oh iya sinar jaya lagi nih temen-temen oke kita ikutin dulu ya jalurnya sempit gua mau vertek juga agar ada takut takut dari kanan tuh apa ya kenceng gitu terus tau-tau langsung nabrak kan waduh tadi udah sempet crash sekali kalau bisa jangan sampai crash lagi deh temen-temen ngintip dikit awas klakson oke dapat nih temen-temen nih langsung ngebut aja ya yuk pelan-pelan langsung gua langsung dapet banget nih temen-temen nih wow jalurnya ini bener-bener luar biasa banget ya pulau Sumatera ini ya yuk langsung lagi digas lagi aja ya kita ngebutin dulu nih wow vertek trucknya nih dapat lagi nih Aduh gua ada mobil lagi coba nggak apa-apa kita ngalah dulu aja nih ngintip-ngintip dulu sedikit iya udah nyetaknya juga kenceng banget lagi nah ini biasanya gua suka berhenti di sini ya nih nih di apa posko siaga ini temen-temen nih tapi kita nggak berhenti di situ sekarang temen-temen kita babelasin dulu aja ya kita ntar cari tempat berhenti yang lain-temen ya udah biarin kita ikutin dulu aja trucknya soalnya jalurnya rame sempit terus tiba-tiba gitu loh banyak belokan juga jadi nggak kelihatan dari depan tuh sepi apa nggak nih temen-temen nah nih sepi nih oke langsung overtax ya kita ngebutin aja langsung nih iya iya tau udah langsung ambil kiri lagi wah jalurnya sepi nih sebelah kiri nih Oke teman-teman sekarang kita udah sampai di jalur Rengat ya Nih jalurnya tuh teksturnya tuh kayak tanah gitu loh teman-teman Dan ada kayak gelombang-gelombangnya gitu loh Waduh ini bener-bener luar biasa banget sih jalannya nih Nih pekan baru lurus Oke kita langsung lurus aja ya Kalau ke kanan balik lagi nanti Berhenti dimana ya teman-teman nih Montar aja lah berhenti mah gampang ya Kita jalan dulu aja ya Aduh nyingguk lagi gak tuh Oh enggak ya Dapet nih Wah dapet teman-teman ya Keren bakalan nabrak lagi nih Bakalan crash lagi nih Ngebut lagi aja nih Aduh pas banget nih hujan nih teman-teman Belok kanan Lah malah kepencet tuh handbrake Digas lagi aja kita langsung belok kanan ya Pelan-pelan awas tuh Karena ada truk tuh Yuk masuk yuk Masuk yuk Nah Dapet Oke langsung gas lagi nih teman-teman nih Oke ini Dapet banget nih jalannya nih Bener-bener deh Cuman kalau misalkan pas hujan gede begini Apalagi kalau pas malem tuh Wah jalurnya tuh gak kelihatan teman-teman Kalau pas tekstur tanah begini ya Tapi kalau tekstur aspal itu kan ada garisnya Jadi kita bisa kelihatan gitu teman-teman Tapi kalau ini tuh bener-bener Apa ya Biar lebih fokus Terus lebih teliti lah gitu loh Dan ini lanjutin jalannya dulu aja nih Awas nih di depan ada simpati star nih kayaknya nih Iya simpati star nih teman-teman Pelan-pelan aja Nah ini kalau yang ini Mendingan nih jalurnya ada garisnya itu loh teman-teman Ada garis sebelah kirinya itu ya Yang putih ya Jadi kita tuh kelihatan Tandanya Kalau yang tadi kan gak bener-bener gak kelihatan gitu loh Oke belok kiri aja pelan-pelan Arah tekan baru belok kiri Wah ada tuh gue Apa tuh Gak tau tuh gue tuh Mungkin yang tau bisa komen di bawah ya Eh jangan lupa ini nih Buat absen juga nih Kalian dari mana aja nih Yang nonton video gue nih Mungkin bisa kenalan ya Biar kita tuh Lebih banyak teman lebih baik sih Kalau menurut gue Oke kita langsung ngebut lagi aja ya Ini jalurnya sepi banget nih beneran deh Enak banget nih kalau buat ngebut nih Jadi sampai persenalinya kalau gak salah sampai 7 ya Janjan sampai 12 nih teman-teman Nah kita langsung jalan dulu aja ya Ada pom bensin Ini kayaknya cocok nih kalau buat berhenti Ntar kita lihat-lihat dulu daerahnya Wah ini cocok nih Nah ini ada tuang taji lah juga nih Ntar berhenti disini aja nih Kita berhenti disini nih Oke ngerem dulu pelan-pelan Nah langsung belok kanan ya Aduh Oke masuk masuk yuk langsung Langsung masuk ya Oke agak kiri dulu sedikit Nah dapet banget ya teman-teman ya Nah jadi ini tuh bener-bener mode update baru ini teman-teman Jadi kayak mungkin perubahannya di bagian personally-nya aja ya Tapi gue juga gak tau juga Nanti kalian bisa coba sendirilah Ini menurut gue sih untuk masalah animasi segala macem Dan itu ya sama ya Kayak yang pernah gue pake juga Dan untuk dashboard segala macem gak ada perubahan sih Cuman lebih mirip kayak ETS2 nih teman-teman Oke teman-teman ya Jadi sampai disini dulu aja nih video kita kali ini nih Buat kalian yang belum subscribe Langsung pencet aja tombol subscribe ya Jangan lupa juga buat aktifin lonceng ya teman-teman ya Jangan lupa like share and comment juga nih Kalau kalian suka sama video ini Terima kasih banyak Buat yang udah nonton dari awal sampai akhir Tetap stay tune di channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya